Kalo ditusuk mencair itu lah Itulah, jadi... Jadi oke banget Keliatannya sih enak banget Tapi gimana rasanya, kita coba Mari kita coba Yang itu lebih relatable Iya Hai guys, welcome back to our channel Niko Evelyn, makan dan makan lagi Nah, hari ini kita lagi ada di Bandung Electronic Center Kita mau makan Satu tempat makan yang baru buka nih, shop opening Dari kemarin, yaitu G-Ball G-Ball si bacanya Nah dia makanannya tuh jenisnya Rice Ball, nah Citarasa Indonesia Jadi kita mau cobain Reviewnya, gimana reviewnya Kita cobain ke dalam Oke, jadi kita ini Lagi ada di BEC Bandung Yang kalian tau mungkin BEC itu Cuman tempat jualan Barang-barang elektronik, handphone Laptop, dan yang lain-lain Tapi kali ini Kita mau cobain Makanan Namanya G-Ball Tulisannya G Terus Bowl Nah Makanannya berupa Rice Ball Tapi yang kali ini Citarasanya Indonesia Jadi dia punya 3 Baru 3 Baru 3 Jadi si G-Ball ini baru soft opening So karena ada promo Buy 1, get 1 Kita beli Buy 1, get 1, and 1 Jadi kita beli 3-3 rasanya Jadi karena masih soft opening Dia baru punya 3 rasa Dan semuanya ayam Iya, betul Selama ini sih masih ayam Betul, nanti Tadi sih ngobrol sama yang jualnya Katanya mau ditambahin nanti Entah ikan, sapi mungkin Dan yang lain-lain lah Yuk kita sebelum makan Amin Amin Makan Oke Yang aku pesan ini adalah Apa tadi? Black pepper chicken Black pepper chicken Black pepper chicken Jadi kita ada 3 Terus yang ini? Balado chicken Sama yang terakhir? Salted egg Salted egg Nah ini disini semuanya tuh udah Dapet telur Iya Telurnya mata sapi Wow telurnya tuh yang kuningnya masih Ini Apa ya? Itu yang Kalo ditusuk mencair itu loh Itulah Jadi Jadi oke banget ya Iya Nah keliatannya sih enak banget Iya Tapi gimana rasanya kita coba Mari kita coba Di tangan aku ada yang Rice Eh rice Ada yang salted egg Mari kita coba gitu Salted eggnya Kelasa banget Enak Dan ini Ayamnya tuh semuanya digoreng tepung dulu Setelah digoreng tepung baru dikasih bumbu Iya Kalo buat aku sih ini sih Yang salted egg udah ada sedikit pendes ya Meskipun Di atasnya dikasih taburan Cabai rawit lagi Tapi cabai rawitnya terpisah Kalo yang aku ini Black papernya enak kerasa Cuma buat aku Si tepungnya ketebelan Hmm Jadi agak keras Gak Kalo dimakan tuh hancur gitu loh Iya Tapi masih dalam batas wajar Jadi masih bisa pemakan Ehm Tadi Digitan yang pertama tuh Itu agak besar Jadi ada dua Jadi ini sekarang aku cobain lagi Yang ini enggak Mungkin Enggak rata aja kali Tepungnya Hmm Kalo yang ini enggak Enggak rata aja Ini Lebih tebel Lebih tebel ya Iya Tapi menurut aku semuanya digorengnya sama sih Iya Karena tadi aku lihat Di Pancinya tuh Ayamnya udah ditepungin gitu Tinggal di Pak 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 Itu lebih enggak tebel Iya Tapi overall Untuk satu Mangkok Mangkok ini sih Kalian bisa bawa pulang juga ya Jadi maksudnya enggak perlu makan disini Jadi kalo Kalian mau take away juga bisa banget Iya Dan ini nasinya juga segini Untuk satu korsi cukup banyak Oke Jadi Ini Permangkoknya semua Harganya sama Di Rp40.000 Tapi belum ternasuk PPN Oh Nah ini sekarang aku mau nyobain yang Baladok Nah ini menurut aku juga enggak tebel Tapi paling suka ini sih aku Emang tetap Black pepper ya Yang kedua tuh Yang ketiga ini Apa yang ini pende Baladok Yang baladok Nah kan ini kok enggak gimana selanjutnya kan Tapi enak kok Overall Nah Kalo yang aku lihat Ini untuk yang black pepper Si Tampilannya tuh kayak lebih Basah gitu Iya Sausnya lebih basah Tapi kalo yang salted egg ini Sama yang baladok Lebih kering Iya Cenderung kering Sebenernya awalnya basah juga Saus Tapi Lama kelamaan Permukaannya tuh keliatannya jadi kering Dan paling Saya mengkilap gitu ya Maksudnya mengundang untuk Dimakan tuh yang gini Lebih bikin berselera tadi ya Waktunya review Oke Jadi kita udah beres makannya Kita mau review 3 hal seperti biasa Yang pertama dari tempat Ini tempatnya nih Bandung Electronic Center Tadi di BC Itu Lantai M S03 S03 Yes Nanti Alamat lengkapnya kita di bawah Taruh Nah Untuk Instagramnya juga Di bawah Untuk nyambukannya sendiri Jibol ini Dari jam 10 Sampai jam 10 Malam Karena ngikutin jam BC nya Buka mall Jadi jam 10 Sampai jam 10 Jadi kalian bisa makan siang Makan sore Kemalem juga Iya Oke Jadi kalau tempatnya nih Karena masih soft opening Agak cukup Masih kurang tertata sih Jadi Karena ini masuk ke mall Tapi di dalamnya tuh Kayak masih Kurang Oke lah Gitu Katanya sih Bakal dari pihak BC nya Bakal diperbaiki So ya Namanya soft opening Ya udahlah ya Yang penting kita makannya Gitu Jadi kalau untuk dari ini Mungkin Kalau kalian datangnya Kesana sekarang Sudah di Iya Karena ini video mungkin Tayangnya Tahun depan Hahaha Ya Jadi masih soft opening banget sih Gitu Jadi kalau nilai tempat Kita nilai di 6 Gitu Karena memang masih Belum final opening Nah Untuk membahas soal makanannya Kita tadi pesen 3 Makanan Yang pertama Black pepper Nah Rasanya oke Kalau buat aku Karena pepper ya Maksudnya Pedas-pedasnya tuh Dari kayak mericanya gitu kan Ada mericanya juga Ya Ya Jujur Paling senangnya tadi yang Salted egg nya Ya Nah jadi kita mau nilainya agak berbeda Ini hari ini kita bakal nilai masing-masing Permakanan Permakanan Kalau dari black pepper 7 8 Oke Jadi Niko 8 Yang beli 7 Nah Jadi makanan yang pertama Aku pilih tuh yang black pepper Yang kedua yang salted egg kan kamu yang lebih banyak makan gimana? Ya Kalau buat aku oke Asinnya juga menurut aku cukup ya Nggak sampai yang bikin enak Karena kadang kan salted egg itu kan Karena diambil dari kuningnya aja Jadi kadang ada yang Asinan Asin juga Tapi buat aku ini oke Cucur Oke Sip Nah kalau dari yang Salted egg Kita mau nilai di 7 Gitu Nah yang terakhir Balado Balado Nah itu pedas Jujur kalau aku nggak gimana senang pedas sih Jadi Memang semuanya pedas Tapi kalau yang dari black pepper itu pedas merica Kalau yang lainnya itu pedas sambal Gitu Jadi Nggak gimana senang sih kalau Niko ya Tapi kan selera ya Karena Niko memang nggak senang sambal Nah kalau kamu yang baladonya gimana? Hmm Buat aku oke Cuman aku tetap lebih prefer ya salted egg Ya Salted egg Tapi untuk kerasa sih Sekitu kerasa banget sih Baladonya Cuman Buat aku mungkin Ini agak berbeda ya Versi baladonya Dia tuh Buat aku tadi terasa lebih manis Buat kamu gimana? Kayak kenapa Karena udah Makan yang black peppernya Enam Lidahnya Jadi Udah nggak gimana kerasa sih Jujur dua itu Jadi kencang banget nih Black peppernya soalnya Iya Tapi aku memang lebih senang black pepper Jadi kenapa aku pilih yang Makanan utamanya Yang lain itu cuma jemot-jemot doang Tadi Kembalikan kalau aku nggak suka merica Jadi aku nggak suka yang black pepper Oke Jadi kalau untuk yang itu kita nilainya sama sih Kita nilainya di tujuh Tujuh Nah Tapi ada notes Karena tadi aku Makan tuh Tepungnya ada yang kekerasan Nah itu Itu untuk yang black pepper ya Black pepper aja Ya tapi kalau untuk yang Salted egg sama yang balado Sama yang balado Kebetulan aman So mungkin Ya nanti kasih masukan sama yang penjualnya Gitu Nah untuk harga Yang ketiga Sama semuanya nilainya di 40 ribu Hehehe Harganya di 40 ribu Itu udah satu bowl Itu di dalamnya udah ada nasi Daging ayamnya Udah dapet telur juga Dan packagingnya tuh udah termasuk Siap bawa pulang gitu Jadi kalau kalian tadi nggak makan habis disini Tinggal minta tutupnya Tinggal bawa pulang beres Ya betul Gitu Karena untuk ukuran aku sih jujur Nasinya buat aku banyak banget gitu Banyak Dibandingin yang biasa Perti makan aku sehari-hari Kalau aku itu biasa Nasinya maksudnya nggak terlalu banyak Tapi nggak terlalu dikit juga Jadi antara paduan nasi sama telurnya tuh Eh sorry nasi sama daging Bisa habis pas Gitu Kalau Biasanya kan ada yang dagingnya cuma dikit banget Iya Atau nasinya yang kebanyakan jadi nggak pas gitu Nah kesimpulannya harga kita nilai di 6,5 Kenapa? Yang pertama gini Dari 40 ribu itu Buat kita untuk Tempat yang ini bukan cafe ya Kalau 40 ribu itu agak kemahalan kalau buat kita Jadi Kalau 40 ribu Bayangan Niko ada di tempat cafe Yang Memang cozy AC Terus wifi Dan lain-lain lah entertainmentnya gitu Nah sedangkan kalau buat kami Biasanya kami nggak makan Ke BC tuh Tempat Makanannya nggak semahal itu Paling misalkan ya kayak Ok Ben gitu Jatuhnya 20 ribuan misalkan gitu Jadi Buat kami kemahalan Plus itu juga belum termasuk PPN Nah cuma mungkin Kalau nanti tempatnya ini sudah direnovasi Mungkin lebih oke segala macam Kita nggak tahu Kita menilai-menilai di hari ini Nah dan ini juga kan Mungkin dia ambil harganya juga karena sewa di mahal Sewa iya mungkin di mahal atau gimana Cuma kalau Kami sih Nggak tahu ya Kalau buat kami kemahalan gitu So Segitu aja Vlog review Nick Lifeline hari ini Jangan lupa untuk like Comment juga Makanan-makanan apalagi yang perlu kita review Dan juga jangan lupa buat share ke teman-teman kalian Ketua warga kalian Kerabat kalian Dan juga Jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Dan juga Membahagiakan Jangan lupa Tangan kalian mau loncengnya juga ya Jadi Setiap kali ada video baru Kalian dapat pertama kali Betul Jangan lupa juga Buat main ke Instagram kita Di apa Nicole Evelyn underscore Yes So segitu aja Vlog review kami pada hari ini Selamat jumpa Selamat jumpa Sampai jumpa minggu depan Bye-bye Yang kita pesan apa aja nih Bentar Nanti kelamaan Jadi mendingan Oke Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax